Hi, I'm Mila, and my magic pet Morphle can morph into anything I want. Lihat, Morphle? Astaga naga, tolong! Bandit Hadian Natal menggunakan mesin waktu profesor untuk mencuri T-Rex dari masa lalu. Hahaha, kami berdua bukan lagi Bandit Hadian Natal. Sekarang kami adalah Bandit Dino. Morphle, berubahlah menjadi mobil polisi. Sekarang tidak begitu sulit, iya kan? Sekarang ini adalah kota kami. Hahaha, oke semuanya, selamat datang kembali di kotaku. Lihat Morphle, lututnya T-Rex terluka. Morphle, berubahlah menjadi ambulans. Ambulans dinosaurus yang besar. Hmm, Doktor rasa ini tidak cukup besar. Morphle, berubahlah menjadi crane. Morphle, berubahlah menjadi mobil polisi. Dadah! Dadah, T-Rex! Lihat Morphle, seperti ini. Hahaha, Morphle coba! Morphle coba! Jangan khawatir Morphle, kamu pasti bisa meniupnya. Tapi pasti takkan saya buat sobat kecil ini. Ini Boba, teman kita yang baru. Boba suka meniup gelembung. Namun kadang-kadang dia terlalu bersemangat. Hahaha, wow, benar kan? Kelihatannya seru. Wiii! Haha! Boba, ini terlalu tinggi. Aku tidak bisa keluar. Morphle, berubahlah menjadi sesuatu yang besar. Wah! Truk jungkis! Sekarang Morphle, selamatkan Mila. Mila? Apa yang oh? Wow, tolong! Tolong aku! Maaf, kamu tolong! Pirah-担ang! Kiρέ! Tidak... Oum, Boba! Sini... Oh gawat, lihat ada mobil yang jatuh dari langit. Boba di situ kamu rupanya, dengar kamu tidak boleh sembarangan meniup gelembung ajaibmu, itu menyebabkan masalah. Hmm, tidak di kotakku. Ayah! Morvel! Bisa pecahkan gelembung ayah? Terima kasih, Morvel. Ayah lihat Mia. Sepertinya dia ke arah sana. Oh gawat! Ah! Uh-oh. Mia! Kamu menyelamatkanku. Terima kasih, Morvel. Yeay! Bagus! Tadi saya sempat khawatir tidak akan bisa melihat mobil saya lagi. Nah, Boba. Lain kali jika kamu bersemangat, jangan sampai menyusahkan ya. Hah? Sekarang ayo kita baca dongeng, Morvel. Ya, dongeng. Oke. Zaman dahulu kala, Mila dan Morvel berjalan melalui hutan. Dan di dalam hutan itu, mereka melihat rumah yang terbuat dari permen. Wow! Mereka sangat lapar dan ingin memakan rumah itu. Oh, gawat! Apa yang terjadi? Mila, raksasa! Tapi aku tidak mau jadi sangat besar. Ayo kita cari obat untuk membuatku kecil lagi. Ya! Ah! Seekor naga! Hai, Mila dan Morvel. Apa yang kalian lakukan? Aku berubah jadi raksasa. Dan sekarang kami sedang mencari obat untuk membuatku kecil lagi. Itu keren sekali. Troy sang naga akan membantu kalian. Hmm, naganya membantu mereka. Ini dongeng yang sangat konyol. Kau tahu? Kudengar mereka bisa menjemuhkan apapun di istana. Di sebelah sana. Bagus. Ayo kita ke sana. Oh, tidak bisa. Aku seorang bajak laut. Ya! Dan ada bayaran untuk raksasa. Oh, gawat! Aku akan melindungimu, raksasa Mila. Wow! Morvel bantu! Morvel bantu! Kabup, Morvel! Oh, tidak! Meriamku! Aku harus kabur! Oh, tidak bisa. Kami menghentikanmu, bajak laut April. Oh, tidak. Apa? Apa? Itu terlalu sangat mudah. Yang dibutuhkan dongeng kalian adalah penyihir jahat. Hanya dengan mengalahkanku, Mila bisa kembali jadi kecil lagi. Oh, tidak. Itu penyihir jahat. Kalian tidak akan bisa mengalahkanku. Kita lihat saja nanti. Kita lihat saja nanti. Akanku kirim kembali kepadamu. Aduh, sakit sekali. Aku akan menghentikannya. Kamu tidak akan bisa terbang jika balut bocor. Oh, wow! Robot Morvel, tangkap penyihir. Aku akan membuat portal agar kalian tidak bisa mendekat. Oh, tidak. Bagaimana kita bisa menghentikan si penyihir jahat? Apa ada yang mau kukis? Kukis! Terima kasih. Oh, sekarang aku punya ide. Penyihir jahat tidak bisa melakukan apa-apa untuk bisa menghentikan kita dengan mulut yang penuh. Apa? Mila, sang raksasa, menangkap penyihir jahat jadi dia tidak bisa melarikan diri. Aku akan menembaknya dengan meriamku. Ya, dan aku akan gunakan apiku. Cahaya, energi Morvel. Tunggu. Aku bukan raksasa lagi. Wuhu! Yeay! Oke, dongeng apa lagi ya yang harus kita baca? Oh, tidak. Lihat, Morvel. Ada dinosaurus di mana-mana. Wow! Ah, Mila dan Morvel. Bagaimana tentang taman dinosaurus yang baru ini? Taman dinosaurus? Benar. Bapak dan Profesor Rashid membawa dinosaurus ini ke masa kita. Karena semua orang suka dinosaurus. Bukan begitu, sobat kecil. Benar sekali. Bukannya ini berbahaya? Tentu tidak, Mila, kalau yang ini aman dan dia tidak makan manusia. Baguslah kalau begitu. Tapi, Mila, kalau T-Rex yang ini... Kelihatannya itu tidak aman. Tenang saja, ini kandang terkuat di dunia. Asal jangan sentut tuas ini ya. Ini yang mengontrol pintunya. Coba lihat. Ah, tuasnya macet. Semuanya lari! Cepat, Morvel. Berubahlah menjadi T-Rex juga. Kembali ke masa lalu. Mila, ada dua dinosaurus yang berhasil kabur ke kota. Jika bisa membawanya kemari, Bapak akan mengembalikannya ke masa lalu. Baiklah. Ayo, Morvel. Berubahlah menjadi helikopter. Tolong, hentikan. Itu kan bukan pohon. Hmm, sepertinya dia lapar deh. Aku rasa kita bisa memancingnya dengan makanan, berubahlah menjadi robot. Ambil pohon itu, Morvel. Tinggal satu lagi. Hah? Pasti ada kejadian di luar taman. Hei, cepat menyingkir! Oh-oh. Dia kuat, tapi tidak sekuat dirimu, Morvel. Berubahlah menjadi bulldozer. Hei, Dino! Sekarang angkat dia, Morvel. Terima kasih, Mila dan Morvel. Tanpa kalian, kami pasti benar-benar kualahan. Kerja yang bagus. Tapi bagaimana dengan taman ini? Tanpa dinosaurus, tamannya jadi terlihat membosankan. Nah, bagaimana jika Bapak mengadakan piknik? Hmm, ya, piknik. Bersama dinosaurus. Halo, Pak penjual es krim. Tolong es krimnya dua, ya. Baiklah, Mila, kamu mau rasa apa? Nah, rasa apa yang terenak? Apa? Rasa terenak? Sepertinya kami tidak memilikinya. Begini, rasa terenak es krim itu dibuat oleh kakekku. Dia dulu suka berkeliling ke seluruh dunia untuk mengumpulkan satu bahan yang sangat istimewa. Sebuah bunga yang sangat manis yang membuat es krimnya tidak terasa seperti yang biasa kalian semua makan. Kami bisa mendapatkan bunga itu? Di mana bisa ditemukan? Itu bagian sulitnya. Setiap tahun, bunga itu tumbuh di tempat yang berbeda. Hmm... Tapi, kakekku meninggalkan catatan ini. Mungkin bisa membantu pencarian kalian. Sepertinya kita berdua akan berpetualang, Morphle. Berubahlah menjadi helikopter. Catatan ini membawa kita ke hutan, Morphle. Ayo ke sana. Oke, ayo kita gunakan hidungmu, Morphle. Berubahlah menjadi anjing pelacak. Wuh, bila! Bagus. Ayo kita periksa. Oh, itu hanya buah beri. Oh, kita harus lebih berhati-hati, Morphle. Sepertinya mereka membawa sejenis gula. Ayo terus cari. Aku tidak yakin bahwa bunga itu ada di hutan ini, Morphle. Aku juga menciumnya, Morphle. Hmm, wanginya luar biasa. Ayo kita kembali ke penjual es krim. Tidak akan lama lagi. Hei, es krim! Ini dia es krimnya. Rasa yang paling enak. Wow, es krim ini enak sekali. Wow, es krim! Lagi? Aku minta maaf ya, Morphle. Tapi aku cuma bisa buat es krim sebanyak itu saja. Tapi kamu bisa jilatkan sendoknya hingga bersih. Aku harus melakukan sesuatu, Morphle. Tapi itu rahasia. Kamu tidak boleh ikut. Hah? Morphle mau ikut? Maaf ya, Morphle. Tapi tidak boleh. Dadah, Morphle! Mila! Mila! Oh, ada apa, Morphle? Ah, ayah tahu di mana Mila? Hmm, tidak tahu. Maaf ya, Morphle. Mila! 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 Ada apa, Morphle? Mila di sini? Tidak, maaf ya. Hari ini aku belum melihatnya. Mila, di sini? Apa? Tidak. Mila tidak ada di sini. Mila, di kebun binatang. Tidak, Morphle. Dia tidak ada di sini. Mila. Mila di sini. Tidak ada Morphle. Dimana Mila? Dimana Mila? Morphle menangis. Tidak di kotaku. Ayo Morvel, pasti Mila sedang menunggumu di rumah. Jangan sedih dulu, Morvel. Kamu belum memeriksa halaman belakang. Kejutan! Mila! Selamat ulang tahun, Morvel. Nah, sekarang buka kadomu. Yeay, Mr. Action! Keadilan tidak pernah tidur, tapi kamu harus tidur 10 jam per hari. Sekarang waktunya memperantas kejahatan setelah kamu menggosok ikut. Ada buaya di apelku. Tidak. Ikan hilang. Kamu dapat piala karena... Ayo kita sirami taman kita yang indah ini, Sparky. Tunggu sebentar. Ini bukan sedang menyemprot taman. Ini adalah... Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Sekarang kita adalah bandit hewan yang menakutkan. Kami mencuri hewan yang mengerikan dan melepaskan mereka di kota. Tapi Stein, aku kira git. Shhh... Lepaskan macannya. Tolong! Oh, gawat! Kita harus menolong mereka, Morvel. Morvel? Morvel tidak bisa bantu. Macan, serem. Macan juga menakutkan untukku, Morvel. Macan sangat berbahaya. Tapi kamu tidak perlu takut pada macan Karena kamu bisa berubah menjadi lebih besar Jadi macannya akan lebih takut denganmu Aku tahu apa yang bisa menakuti macan Lihat! T-rex yang besar Morfel takut Tentu saja, tapi kamu tetap harus melakukannya Karena kalau kamu sering melakukannya, kamu tidak akan takut lagi Sekarang ayo takuti semua hewan di kota agar mereka pergi Bu! Bu! Apa kamu dengar itu, Morfel? Hewan-hewan menakutkan ini memastikan semua orang di kota tetap di dalam kota Jadi kita bisa melaksanakan rencana yang sesungguhnya Ya, kita sebenarnya adalah bandit buah Ingat, satu apel setiap hari menjauhkan dokter Jadi kalau kita makan semua buah di kota, kita tidak perlu pergi ke dokter lagi Dan dokter juga sangat menakutkan Kita harus menghentikan mereka Morfel, berubahlah menjadi buaya besar Buaya besar yang berbahaya Bandit, kalian tidak perlu mencuri semua buah itu Aku dulu juga takut ke dokter Tapi aku tetap pergi Dan sekarang aku sama sekali tidak takut ke dokter Karena saat kalian melakukan dengan sering, kalian tidak akan takut lagi Benarkah? Halo, akhirnya datang Ayo ikuti saya Dia sama sekali tidak menakutkan ya, Stim Hai Morfel Oh, bagaimana keadaanmu? Morfel baik-baik saja Kasian sekali Morfel Sepertinya kamu masih sakit Kamu perlu banyak istirahat agar cepat sembuh Jangan khawatir Morfel Ayah dan aku akan mengurusmu Hai Mila Hei April, apa kamu dan Morfel bisa pergi main? Aku sih memang mau main Tapi Morfel sakit Dan aku sudah bilang bahwa aku akan menjaganya Morfel sudah bayikan Hacuk, hacuk Tidak Morfel, kamu butuh istirahat agar cepat sembuh Tapi, tapi, tapi Tidak Morfel Kamu boleh pergi main Mila Ayah yang akan menjaga Morfel Makasih ya ayah Banyak istirahat ya Morfel Sampai jumpa Morfel Sekarang Morfel Bagaimana kalau ayah bacakan cerita? Morfel Morfel mau main dengan Mila Morfel lebih baik Mila Mila Dimana Mila? Morfel bisa keluar Ha 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 Hi Morfel Kamu baik-baik saja Morfel mencah-mencah-mencari Hacuk Ah, aku takut sama tikus Morfel minta maaf Hacuk Pergi kamu macan jahat Pergi Hacuk Semoga kamu diberkati Hacuk Alang-alang merah keberuntunganku sekali lagi sangat berguna Mua Mila kamu disini Mila 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 Morfel Mila Apa yang kamu lakukan di luar Morfel mau main Tapi kamu sedang sakit Kamu butuh istirahat Ayo kita pulang Morfel Aku akan tetap bersamamu Hacuk Morfel tidak sakit Itu bagus Morfel Hacuk Lihat ini Temuanku yang terbaru ini bisa mengubah manusia menjadi boneka beruang Wow Aku sangat lembut Hebat sekali kan Morfel main boneka Mila Dah Profesor Rishid Dah Mila dan Morfel Sekarang Waktunya berubah kewujud semula Oh gawat Tanpa tangan Aku tidak bisa memakai alat ini Kamu dengar itu Jorn Ya Dan aku suka boneka beruang Shhh Jangan berisik Jorn Oh ini jawab Hehehe 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 Oh ye Boneka Mila Boneka terbaik Hehehe 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 Ada bandit Dan mereka mengambil remote boneka beruang Apa yang terjadi Hehehe Ya 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 Kita harus menghentikan mereka Morfel Berubahlah menjadi cita yang super cepat Tidak Tanpa tangan aku tidak bisa berpegangan Bisa pegang aku dengan ekormu Bagus Ayo pergi Oh gawat Padahal aku sudah kencang Wow Wow Bagaimana gantian menggendongku untuk sementara Tidak di kotaku Belt hear Tidak zoom Terima kasih Tidak 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 Jangan khawatir, Pak Polisi Fris. Kami akan menghentikan para bandit itu. Oh, gawat. Lihat, Sten. Bagaimana kalau kamu berubah juga jadi boneka beruah? Bagus. Sinarnya hanya bereaksi pada manusia. Oh, tidak. Sekarang aku yang jadi boneka beruang. Oh, kamu boneka beruang yang sangat lucu. Bagus. Sekarang kita bisa mengembalikan yang lain seperti semula. Dimulai dengan Pak Polisi Fris. Ha, ini lebih baik. Tapi tidak untuk kalian berdua. Oh, setidaknya aku punya boneka beruang lembut yang menemani ikut penjara. Oh, gawat. Tangan Troy terluka. Ayah rasa dia harus ke dokter. Morphle, berubahlah menjadi ambulans. Ayo kita pergi, Morphle. Oh, tidak. Jalanannya macet banget. Morphle, lewat atas. Ini bagus sekali, Morphle. Tapi aku punya ide yang lebih bagus. Morphle, berubahlah menjadi ambulans terbang. Terima kasih banyak karena sudah membawa Troy ke rumah sakit, Mila dan Morphle. Saat aku dewasa, aku juga mau jadi dokter. Jadi aku bisa membantu orang agar lekas sembuh, seperti Anda. Itu bagus sekali, Mila. Tapi biar Bapak kasih tahu ya. Bapak tidak hanya membantu orang. Bapak juga dokter yang mengobati semua makhluk mitologi yang hidup di kota ini dan sekitarnya. Akan sangat membantu jika Bapak bisa menggunakan ambulans hebat ini untuk mengunjungi pasien mitologi Bapak. Ya, tentu saja. Pemberhentian pertama adalah pulau bintang laut. Terima kasih telah menonton! Berikutnya adalah raksasa gunung. Terima kasih telah menonton! 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 pasien. Morfel yang malang, tolong buat Morfel sembuh ya, Pak Dokter. Bapak akan memberinya obat. Tapi sisanya tergantung kamu, Mila. Karena hal terpenting yang Morfel butuhkan adalah cinta dan perawatan. Ayah dan aku membuatkan musop ini, Morfel. Zaman dahulu kala, ada ambulans kecil berwarna merah dan dia tertular flu. Lalu dia sakit berat. Tapi ambulans merah kecil itu juga dirawat baik oleh keluarganya. Hei Mila dan Morfel, ada telepon untuk kalian. Oh, dari siapa? Ini aku. Tukang es krim. Aku baru menemukan rasa es krim yang benar-benar enak sekali. Tapi aku berada di lokasi yang sangat jauh dan es krimnya tinggal tersisa sedikit. Oh, gawat. Jangan khawatir, Pak Tukang Es Krim. Kami akan ke sana. Itu Orfel. Kalau dia sampai lebih dulu ke tempat tukang es krim, dia akan menghabiskan semua es krimnya. Tidak. Apa itu kembarannya Morfel? Oh, gawat. Mobilku. Tanpa mobilku, bagaimana aku bisa menangkap penjahat? Kita harus bantu Pak Polisi Fris untuk menurunkan mobilnya, Morfel. Terima kasih Mila dan Morfel. Hah? Sepertinya Orfel tidak tahu cara bergerak cepat di air. Tapi aku tahu. Berubahlah menjadi speedboat. Dadah! Oh! Terima kasih, Morveld. Terima kasih, Morveld. Terima kasih, Morveld. Terima kasih, Morveld. Oh tidak, itu Orveld. Orveld. Kelihatannya Orveld sudah sampai lebih dulu. Kak, kamu sudah menghabiskan seluruh es krimku. Oh tidak. Kita terlambat, Morveld. Tenang saja. Aku hanya berakting sedih karena kehabisan es krim. Itu kulakukan supaya dia pergi. Dan masih ada cukup es krim. Untuk kamu, kamu, Tuan Monyet. Dan bahkan es krim untukku. Terima kasih, Pak Tukang Es Krim. Morveld menggambar T-Rex. Uh, kelihatannya bagus, Morveld. Tapi kurang ekornya. T-Rex punya ekor. Dan aku tidak ingat seperti apa rupanya teradaptor. Kita harus kembali ke masa lalu dan mempelajari dinosaurus. Ya. Kakak waktu. Apa kamu bisa kembalikan kami ke zaman dinosaurus? Terima kasih. Oke, ayo kita ambil gambar dinosaurus yang bagus. Morveld. Berubahlah menjadi Fotosaurus. Foto Mila. Bagus. Lihat Morveld. Teradaptor. Lihat, mereka memiliki moncong yang panjang dan sayap abu-abu Dan baling-baling helikopter Wow, itu dinosaurus yang sangat aneh Lihat, Morphle, itu adalah T-Rex T-Rex itu sungguh besar Dan giginya pun juga besar Dan mengenakan sepatu luncur Aku belum pernah melihat dinosaurus yang seperti itu Nah, ayo kita cari dinosaurus yang lain, Morphle Lihat, Morphle Argentino saurus Besar sekali Benar, Morphle Mereka sangat besar dan punya leher yang sangat panjang Lihat, Morphle, dia akan menjulurkan lehernya untuk menggapai daun itu Apa yang dia lakukan? Apa kamu mendengar suara tawa itu, Morphle? Sepertinya ada yang tidak beres Ayo kita ikuti Argentino saurus itu Orphle Orphle T-Rex mengenakan sepatu luncur Jangan khawatir Karena kamu, kami dapat foto yang luar biasa Apa kamu mau lihat? Ini dia Dua robot kecil sesuai permintaan Sempurna Apa itu? Oh, bukan apa-apa Terima kasih Dadah Apa kamu sudah membelinya? Iya Sempurna Sekarang ayo kita lihat apa berhasil Lihat, itu para bandit Lihat, itu para bandit Gawap Ini pasti berhasil dengan baik Morphle Mila Mana bolamu? Jangan pikirkan bolanya Kita akan main permainan lain Sekarang ikut denganku Oke Morphle Kamu mencari bolanya juga ya? Tidak Oh Apa kamu mau main permainan lain? Tidak Oh Oke Apa kamu mau pulang? Tidak Apa kamu punya ide lain? Tidak Morphle Ambil es krim itu Mila tidak main Mila Sikapmu benar-benar aneh Morphle Bahkan kamu tidak mau berubah Tidak Kamu cuma bilang Tidak 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 Ayah Morphle jadi aneh banget Mila Mila itu hal yang tidak baik untuk dikatakan Hei Morphle ada apa? Tidak Apa kamu mau es krim? Tidak Tidak mau es krim? Pasti ada yang salah Oh Tidak Oh Tidak Ayah minta maaf Morphle Hei Tunggu dulu Benar kan? Aku sudah bilang Morphle ini bukan yang asli Para bandit Morphle ambil kembali bolanya Ya Morphle Kamu yang ambil bolanya Ha ha Oh lihat dia Dia akan melakukannya Oh hey Morphle Apa kamu mau main? Ha 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 Hei Ayah disana Oh gawat Itu ayahnya Mila Tetap tenang ya Jorn Hei Mila Apa yang kamu lakukan? Ya Taulah Anak perempuan Psst Morphle Sebelah sini Ya oke kalau begitu Lakukanlah Dadah Mila Dah ayah Bagus sekali Jorn Sekarang waktunya sedikit usil Morphle Gambar dindingnya Tidak Tidak Berikan padaku Berubahlah menjadi Mobil polisi Tidak Pemadam kebakaran Tidak Kalau begitu Gajah Tidak Kamu telah mengalahkanku Mr. Action Mr. Action menang lagi Mr. Action pahlawan super Andai saja aku seorang pahlawan super Haa oke Mila pahlawan super Aku tidak punya kekuatan super Dasar Morphle Morfel punya Sekarang Milan pahlawan Super Wow, terima kasih Morfel Oh gawah Bella kembalilah Pahlawan Super Mila akan membawa Bella kepada ibu Oh itu dia Jangan takut Bella Ini aku dan Morfel Oh kalian menemukannya Terima kasih banyak ya Pahlawan Super Mila Hentikan, aku mohon Pahlawan Super Mila akan menghentikan mobilnya Jangan khawatir ya Terima kasih ya Mila Mila tolong aku kucik Kita tetap harus mengetikan mobil es krim itu Morfel Oh Oh Kamu menyelamatkan mobil es krimku Terima kasih banyak atas bantuannya ya Super Hero Mila Tidak jadi masalah Pak Sudah kewajiban seorang pahlawan Super Mila, lihat Sekali lagi Orn Oke Stein Menyingkir Jorn Tapi kita bersangkut Ini berat sekali Terima kasih banyak pahlawan Super Mila Iya Pahlawan Super membantu orang Coba tebak apa lagi yang dilakukan oleh pahlawan Super Tidak tahu apa yang mereka lakukan Mereka memasukkan bandit ke penjara Halo ayah Kami pulang Hai Mila dan Morfel Kamu kotor sekali Tadi kamu ngapain Pertama Kami melihat seorang wanita Yang meminta kami membantu menemukan topinya yang hilang Aku kehilangan topiku Apa kalian bisa membantuku menemukannya? Morfel berubahlah menjadi anjing pelacak Dan cari topi itu di segala sisi Morfel Cari topi Ya Wanita itu sangat senang saat Morfel menemukannya Dan setelah itu kami melihat Pak Jo Morfel Aku butuh bantuanmu Mobil deraiku rusak Morfel berubah jadi gajah Dan jadi triceratops Dan jadi robot Terima kasih banyak ya Morfel Apa kamu tidak bisa menderek mobilnya? Oh Ya Tapi Tapi Pak Lawrence Kemudian Pak Lawrence meminta kami untuk membantunya Aku meninggalkan pengeborku di bagian paling atas bangunan Keren Morfel Tempat bangunan itu sangat berlumpur Terima kasih Morfel Kamu sudah bekerja keras Morfel Tidak suka mandi Tertanggap kamu Oh Kemana dia sekarang? Di sini rupanya Oh 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 Morfel Kan cuma mandi saja Tidak Tertanggap Tidak Morfel tidak mau mandi Tidak Morfel tidak mau mandi Akanku bantu ayah Oh 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 Paling tidak Morfel juga mandi Hmm Morfel suka mandi Apa? Sekarang kamu suka? Hehehe 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 Hehehe